Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan segala macam urusan dan dilancarkan segala macam aktivitas rekan-rekan semuanya Nah disini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan Pai Network step by step ya Nah disini saya langsung membuka daripada website Pai News Media Disini ada berbagai macam berita-berita yang menarik berkaitan perkembangan Pai Network Di antaranya disini ada jaringan Pee membangun ekosistem mata uang digital global Nah ini jelas sangat maknyos sekali Kemudian disini juga disebutkan pembaruan layar beranda aplikasi Pai menuju langkah penting ke Open MyNet Nah kemudian juga ada informasi Pai Network berkomitmen menciptakan solusi KYC yang aman, handal, adil dan memperhatikan kebutuhan setiap pioner Nah kemudian disini juga beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya bahas ya untuk yang podcast JK API dan lain-lain Kemudian disini kita mencoba untuk mengejak informasi yang paling update saya rekan-rekan tentang Pai Network membangun ekosistem global ya dalam hal, nah disini juga disebutkan Pai Network membangun ekosistem mata uang digital global ya jadi memang untuk daripada proyek Pai Network itu bisa dikatakan memang proyek kripto karansi yang berbasis karansi ya atau mata uang secara global yang dimaksudkan untuk bisa digunakan sebanyak-banyak orang bahkan seluruh orang di seluruh dunia ya itu adalah tujuan yang besar sekali daripada Dr. Nikolas kemudian Pai Network memang merupakan jenis baru dari jaringan blockchain terdesentral bertujuan menciptakan ekosistem mata uang digital global jaringan ini memang didirikan oleh Dr. Nikolas ya nah ini sekali lagi sebagai bentuk penegasan bahwa untuk jaringan B itu memang sebagai mata uang digital global ya ini langsung disampaikan oleh media semacam media-media yang valid ya seperti Pai News Media kemudian fungsi pemetaan memastikan keamanan dan kepercayaan nah disini ada fungsi pemetaan Pai mengubah informasi verifikasi identitas kehidupan nyata menjadi identitas digital untuk memastikan keamanan kepercayaan ekosistem mata uang digital ya kemudian juga harus melewati proses EYC nah disini memang untuk daripada proses EYC itu dipungsikan sebagai peraturan anti money laundering ya anti pencucian uang dan kontra terorisme umum dalam industri mata uang digital yang diikuti oleh jaringan B jadi sangat mantep sekali ya rekan-rekan daripada proyek Pai Network sekelas proyek global yang bisa dimining dengan menggunakan smartphone saja kemudian disini juga ada algoritma inskripsi memastikan perlindungan privasi dan juga keamanan privasi kita ya nah ini jelas sekali kemudian disini kalau kita beralih ke berita selanjutnya ya pada tanggal 16 Juni kemarin nah disini ada semacam informasi tentang pembaharuan layar beranda aplikasi Pai Network menuju ke pasi open market yang semakin mendekat ya kalau disini yang memberitakan adalah Pai News Media disebutkan disini pembaharuan layar beranda aplikasi Pai jaringan B menyelenggarakan acara khusus pada hari terakhir pada hari Pai ya pada hari Pai yang terakhir kemudian juga mengundang para pionir untuk berbagi kisah kontribusi mereka pada jaringan B dengan tema What's I Do for Pai menjelang Pidai mendatang ya pada 28 Juni kemudian disini kami melihat kembali serangkaian video inspiratif yang dikirimkan oleh berbagai macam komunitas pionir untuk Pidai nah kemudian disini juga ada berbagai macam video kompilasi daripada para pionir-pionir untuk Pai Network ya kemudian apa tujuan daripada kegiatan tersebut mengapa hal-hal yang menurut banyak orang ini adalah tugas yang tidak berarti berulang kali ya nah kemudian disini juga dijelaskan oleh pihak Pai News Media dan disini juga disebutkan ya jaringan utama tanpa ekologi adalah kegagalan nah disini sudah pernah admin bahas beberapa waktu yang lalu artinya disini ketika Pai Network itu meluncurkan Open MyNet sementara untuk aplikasi ekologi ekosistem belum mateng belum apa-apa ya itu artinya sama halnya kegagalan ya rekan-rekan dan tidak memiliki harga dan nilai dengan jelas maka dari itu proyek itu harus dimatengkan sebelum benar-benar mateng dan nanti akan di listing ke publik ya dan akan memiliki nilai atau harga yang stabil nah mungkin kurang lebih seperti itu ya kalau kita lihat dalam informasi dan informasi yang disampaikan oleh berbagai macam media-media yang sudah ada kemudian disini terutama untuk jenis blockchain baru seperti Pai Network ya ini bahkan lebih penting banyak sekali pioner yang menganggap jaringan utama sangat sederhana berpikir bahwa mereka hanya perlu menghapus firewall dan menghubungkan dengan blockchain lain ya atau menuju ke Open MyNet kemudian kenyataannya begitu memasuki jaringan utama dengan cara ini tanpa perlu dukungan harga ekologi akan membawa pukulan yang telak daripada jaringan P sama seperti pertukaran token biasa penerima manfaat utama akan selalu berupa modal berbasis laba ya artinya ketika ekologinya belum siap ya maka harganya itu pasti akan ngedam dan turun ketika di listingkan dan itu sama halnya dengan kasus-kasus cryptocurrency yang sudah ada sebelumnya bahkan bisa dikatakan hampir 80% atau 70% atau di atas 50% atau bahkan semuanya ya proyek-proyek yang baru listing itu harganya pasti akan turun karena banyak sekali rekan-rekan yang menjualnya nah mungkin itu alasan yang kuat mengapa cryptocurrency yang listing di exchange itu mengalami penurunan harga ya meskipun juga ada yang naik ya rekan-rekan karena disitu berhubungan dengan supply and demand kemudian kedua peristiwa ini menunjukkan kohesi dan juga vitalitas komunitas jaringan di kompilasi cerita dan video para pionier ya menunjukkan kepada dunia komunitas yang dinamis nah jadi disitu tujuan daripada kordin beberapa waktu yang lalu ya membuat semacam bot iduporpai bagi rekan-rekan yang ingin atau bagi rekan-rekan yang sudah membuat video tersebut ya nah kurang lebih seperti itu kompilasi ini juga disebutkan ya tujuan dan pentingnya kegiatan ini bermacam-macam tujuan intinya adalah untuk membuat serangkaan persiapan untuk pembukaan open minute jaringan pi dan kita harus mendukung dan berpartisipasi aktif di dalamnya nah kemudian disini kita coba melihat lagi informasi berikutnya ya yang terakhir disini berkaitan dengan masalah KYC nah disini admin mencoba merangkumkan 3 informasi dari Pai News Media ya yaitu Pai Network berkomitmen menciptakan solusi KYC yang andal aman, adil, dan memperhatikan kebutuhan setiap para pionier-pionier semuanya ya dan ini memang sudah pernah saya bahas dalam konten saya yang sebelumnya nah ini sudah sangat jelas sekali ya rekan-rekan dan memang core team itu tidak atau jarang sekali ya muncul ke permukaan dan jarang sekali melakukan updating secara resmi baik melalui sosial media twitter ataupun melalui daripada layar beranda aplikasi Pai Network semuanya ya dan core team juga berfokus untuk proyek-proyek yang sedang dijalankan terutama ya hackathon itu ya rekan-rekan mungkin kurang lebih seperti itu dan juga berfokus untuk masalah KYC ya nah kemudian disini untuk KYC sekali lagi core team itu selalu mengupayakan agar tercipta semacam algoritma ya yang bisa langsung semuanya itu bisa tereksekusi ya mungkin kurang lebih seperti itu dengan tidak melipatkan mata uang piat dan tidak ada rekan para pionier satupun yang dirugikan dengan harus membayar ya jadi semuanya itu gratis dan hanya digunakan pembayaran dengan menggunakan coin Pai saja ya nah itu yang paling penting daripada yang dilakukan oleh piat core team jadi rekan-rekan sama sekali tidak akan kehilangan dana rekan-rekan semuanya ya ketika menggarap proyek Pai Network ini nah saya rasa disini cukup menarik sekali ya nah oke rekan-rekan dari itu tadi adalah semacam tiga informasi secara singkat daripada Pai News Media ya jadi kalau informasi dari Pai News Media rata-rata informasi yang bersifat langsung daripada piat core team dan langsung ke proyek-proyek Pai Network ya atau ke ekosistem jaringan P kemudian kalau informasi daripada Pai News kemudian News Y dan komunitas-komunitas yang lain itu saya rasa informasinya itu berbasis komunitas ya mengenai perkembangan-perkembangan Pai Network di luar negeri ya atau di berbagai masam komunitas-komunitas yang sudah ada jadi disini Pai Network itu komunitasnya sangat unik dan sangat besar sekali ya nah mungkin kurang lebih seperti itu dan bagaimana pendapat rekan-rekan silahkan tulis dalam kalem komentar sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati